Intro Ya jam 5 pagi kita udah ada di Soekarno-Kata Kita berangkatan ke Hongkong untuk antar anakku yang satu ini akan pulih ke Hongkong Dan jam 5 pagi ini udah mulai antring Ini adalah barang-barang pertama yang dia bawa Dan mau tau gak ada apa di dalam sini? Very surprised Oh my god Ini pasti dari ceweknya Itu cewek ya Kok bisa-bisanya sih? Ngasihnya tuh boneka gitu loh Supaya apa dipeluk tiap hari Halo Guys Untuk kamu yang zaman now Kasihnya motivasi, afirmasi aja ya Jangan kasih boneka dong Ah oke lah Oke lah Nah sekarang kita lagi menuju ke terminal busnya Jadi untuk hotel aku memilih naik bus Kenapa? Karena aku bawa si millennial ini Jadi mau ngajarin dia Gimana caranya naik bus Terus juga Supaya dia bisa mandiri disini Gak mungkin kan pakai mobil Suruh hidup susah dulu ya Nanti kalau udah lulus kuliah Baru ngerasain deh yang enak-enak Jadi mami-mami This is mommy life ya Kalau kita punya remaja Jangan selalu di provide Semua yang enak-enak Jadi anak-anak remaja itu Gimana bisa mereka itu belajar mandiri Bisa belajar naik bus, MRT Dan bisa ngirit juga Supaya mereka bisa menghargai hidup Hidup menghargai uang Dan Bagaimana mereka Tahu susahnya cari uang Oke stay tune Ini Kita udah di Bus terminal Dan kita akan ke downtown Ya, ada bisa baca gak? Oke Dalam 2 detik Kita sudah sampai di Terminal busnya Tadam Itu dia Wow Line up Stay tune mami Ini adalah Suasana di dalam Dan kita bisa lihat Itu semua Ibu-ibu juga datang Untuk mengantar anaknya Masuk sekolah Dan ini adalah suasana Di Dormnya City U Ada 11 tower Disini Sekarang kita mulai Check in Para student-student baru Dari beberapa negara Dan ini Sekarang lagi Untuk sign up Untuk masuk ke dorm Guys Sekarang Dia lagi bayar Abis ini Kita mau jalan-jalan Ke Mongkok Ke sneaker street Disana Sneakernya Satu jalanan Semuanya Stay tune ya Nah Kita sekarang Mau cari makanan Yang autentik Di Cosway Bay ini This way Sekarang lagi cari jalan dulu nih Sekarang lagi cari jalan dulu nih Kita kemana? Kita lanjut Ini dari MRT mau menuju ke atas Pengennya sih cari bakmi Disini bakmi nya enak-enak banget Nah sekarang udah di luar MRT nya Kita tinggal cari tempat makannya disini Nah sekarang kita ada di Wanchai Wanchai ini Salah satu pusat perbelanjaan Untuk barang-barang yang murah-murah juga Dan boleh dilihat disitu Ternyata guys Disini ada Miniso Hahahaha Namanya Miniso Ini station MRT nya Nah Kita lagi mau nge-meal makanan kecil di Hong Kong Nah Apa nih yang dibeli dia beli Tuh guys Makanan enak-enak Aku lagi pesan yang bola-bola Dan harganya Wow Wow Lihat gak sih tadi tempat ini sepi banget Terus waktu aku dateng Tiba-tiba langsung rame kayak gini Langsung blessing Apa tuh Ini yang aku beli Kamu beli apa Wow Sausage Oke That's it Nah ini Kita udah dapet Mie nya Enak banget kelihatannya Tapi namanya gak tau Aku baca sendiri ya Tuh Kita mulai makan Untuk ialah Wow Ada lo baranya Hmm Enak banget Iya Ini udah jalan-jalan Maaf Tau kan kalo ini jalan-jalan Semuanya jalan dan Anas banget sekarang memang lagi sambal Panas banget Jadi jalan 30 menit aja Udah senang Kayaknya seminggu disini Udah bisa pulangnya 5 kilo mungkin Yang penting ada Tambah ini Enak banget Terima kasih You guys Ini adanya di Mongkok Kalo kesini Jangan turun di stasiun Mongkok Tapi turun di stasiun Admiral B Keluar dari Keluar dari Stasiun MRT Lurus aja Ingat ikutin google maps aja Cari aja Aku mau enjoy my combine Terima kasih Halo Aku mau cobain Yoshinoya Sekarang Yoshinoya nya Hongkong Aku pesen yang Bitcoin Bitcoin Harganya Harganya 41 dolar Dan sekarang lagi Tunggu antian Yoshinoya sudah tiba Nah Beginilah Yoshinoya di Hongkong Ini adalah Japanese tea nya Susah Susah ya pokoknya Oke Harganya disini Ternyata harganya tadi Adalah 43 dolar 43 dolar guys Kalo Yoshinoya disini Oke Let's eat Hey kita mau makan Dumpling sekarang Dumplingnya enak banget Dan dumpling ini adanya di daerah Wan Chai Kalo dari stasiun MRT Tinggal keluar belak kiri Dan udah ketemu sama dumpling ini Dumpling ini tempatnya Kecil aja Tapi Bisa sharing tempat Dalam satu meja Kita cobain ya Ini dumplingnya Ini salah satu dumpling Pas apa? Harganya Kira-kira 50 dolar Sampai 60 dolar Ini minumnya Wow Yap Sekarang ini Situ set Noodlesnya Dumplingnya Minumnya juga Nah guys kalo yang ini Adalah dumpling vegetables Jadi isinya semuanya sayuran Secara ya Udah berapa hari disini Gak makan-makan sayuran Jadi milih dumplingnya Yang sayuran Oke Let's eat Ini Tentang ya Rasa Jadi warnanya Merah Time to eat again Ini Ini Spicy noodle With beef Kita lagi makan di daerah Sim Sashway Dan ini tempatnya Sokampung Dan enak-enak Yuk Kita cobain ya Karena hujan Aku lagi neduh Dan ternyata ada ini Jadi makan di ini Jadi makan di ini lagi Guys Aku lagi mau pesan Let this With Fish fillet Harganya cuma 15 dolar Dan ini My favorite Food My favorite one Terong Put Little To Walk To Terima kasih.